Kita berdoa ya, supaya kita mendengarkan firman Tuhan Kita lipat tangannya, tunduk kepala, tutup matanya Kita berdoa Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada mu ya Bapak Karena engkau telah mengantarkan kami ke tempat ini Tuhan Yesus, terima kasih karena engkau telah menebus dosa kami Kami juga, anak-anak yang kecil Memuji dan menyembah engkau Kiranya engkau lah yang memperkenalkan dirimu kepada kami ya Tuhan Supaya walaupun masih kecil mereka dapat mengerti firman Tuhan Begitu juga guru yang menyampaikan firmanmu Kiranya berikanlah pengertian Supaya anak-anak dapat mengerti Tuhan lah yang menguduskannya Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami Terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu kami berdoa Amin Kita mendengarkan cerita sekolah minggu ya Kita persiapkan hati kita Selamat pagi Selamat pagi Sudah makan kalian Sudah Sudah Kalian pernah sakit? Sakit apa? Ayo Sakit Kena ulat bulu pernah? Kena ulat bulu Gatal sekali Betul tidak? Betul Kalau kalian Pernah Terbakar kena api? Pernah Kalau kena api Enak tidak? Kalau kita terbakar Sakit Dalam Alkitab Ada seorang yang Kaya Dia general perang Dia menang Tiap perang Kemana-mana dia perang Menang Kita lihat gambarnya disini ya Namanya itu Naaman Siapa namanya? Naaman Hari ini cerita kita Naaman Disembuhkan Naaman Panglima perang Seluruh Seluruh Peperangan Naaman Dia menang terus Kemana-mana Dia perang Menang terus Wah Adik-adik Kalau menang terus perang Orang Takut tidak sama dia Takut Kalau Naaman lewat Trop Trop Semua anak kecil Diam Huy Naaman lewat Naaman lewat Bukan saja Anak kecil Raja pun Hormat Sama Naaman Raja Naaman Itu Raja Aram Naaman Bukan orang Israel Tapi Orang Aram Naaman tadi Orang apa? Orang Aram Orang Aram Musuh Israel Ini Naaman Tapi Adik-adik Naaman Walaupun Dia kaya Dia menang Terus Dalam perang Ada Satu Masalah Dalam Hidupnya Kira-kira Apa Masalah Dalam Hidupnya Mana Mukanya Ini Lebih Sehat Kawannya Ini Atau Naaman Ini Naaman Mukanya Yang ini Ada putih? Kalau Naaman Ada putih? Tidak? Ada ya? Wah Adik-adik Mungkin Tidak Tahu Apa ini Ini Sakit Kustah Sakit apa? Suatu hari Bapak Aku Dipanggil Dari Rumah Sakit Lausimomo Ada Di Tanah Karo Rumah Sakit Lausimomo Rumah Sakit Apa? Di Rumah Sakit Lausimomo Orang Yang Masuk Rumah Sakit Itu Orang Yang Sakit Kustah Hadik-adik Zaman Naaman Orang Sakit Kustah Ini Sangat Menderita Sekali Kenapa? Karena Kustah Itu Gatal Lebih Gatal Dari Kena Ulat Bulu Kalau Kalian Gatal Biasanya Kalian Garut Tidak Garut Kalau Garut Gini Enak Dikit Dikit Ya Mau Garut Enak Tapi Kalau Sakit Kustah Gatal Di Garut Bisa Tidak Tidak Karena Gatal Tapi Sakit Wah Mau Dia Garut Sakit Lagipula Kalau Penyakit Kustah Itu Bau Kalau Orang Dekat Bau Bau Apa Bau Mayat Saya Pernah Ke rumah Sakit Kustah Melayani Selesai Kotbah Pegawai Rumah Sakit Bilang Sama Bapak Kalian Dengar Kedepannya Waktu Saya Selesai Kotbah Di rumah Sakit Kustah Selesai Saya Kotbah Kata Pegawai Rumah Sakit Kustah Sama Bapak Pak Pendeta Katanya Apa Aku Bilang Ayo Kita Jumpah Orang Yang Sakit Kustah Katanya Bilang Ayo Wah Disitu Ada Ibu Ibu Ada Bapak Bapak Ada Satu Bapak Duduk Di Kursi Kakinya Cuman Segini Dari Sini Ke Bawah Sudah Habis Dimakan Bakteri Kustah Oh Saya Lihat Merah Lalu Saya Jalan Dekat Sama Dia Dia Senyum Ting Gitu Lalu Lalu Yang Mengagetkan Saya Dia Kasih Tangannya Nggak Ada Lagi Jarinya Cuman Gini Kulihatlah Pegawai Yang Sakit Kustah Salam Aja Pak Katanya Aduh Kupikir Dalam Hatiku Jangan Jangan Nanti Aku Kena Sakit Kustah Karena Penyakit Kustah Itu Bisa Menjangkit Adik Adik Dan Tidak Ada Obatnya Lebih Bahaya Dari Sakit Corona Lalu Saya Lihat Bapak Itu Dia Senyum Dia Celurkan Tangannya Berdoa Aku Dalam Hati Tuhan Kalau Hamba Tuhan Tidak Mau Salam Sama Orang Kustah Bagaimana Kita Mengabarkan Inzil Dalam Hatiku Tuhan Jagalah Aku Supaya Jangan Kena Penyakit Kustah Aku Mau Salam Sama Dia Karena Tuhan Mengasihi Dia Lalu Aku Senyum Aku Bilang Selamat Pagi Pak Dia Jelurkan Tangannya Aku Pegang Dingin Dingin Gelik Ada Lagi Seperti Kasar Kasarnya Dia Senyum Gini Aku Bilang Bapak Dari Mana Dari Aceh Tenggara Bapak Bukan Orang Kristen Bukan Dia Dia Tua 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 Pake Peci Wah Aku Pegang Tangannya Kasian Sekali Lalu Jalan Lagi Kan Gini Kupik tanganku Lalu Pegawai rumah sakit Nggak Apa Apa Pak Nggak Akan Menjangkit Katanya Lalu Masuk Terus Ruangan Itu Ada Lagi Ibu Menjuah Katanya Orang Karu Kam Kalah Karu Aku Bru Ginting Katanya Sudah Lama Disini Sudah Lima Tahun Kenapa Ini Katanya Tunjukkannya Lagi Tangannya Tapi Zaman Naaman Adik Adik Tidak Ada Rumah Sakit Kusta Naaman Panglima Siria Dia Kaya Dia General Dihormati Orang Tapi Dia punya Penyakit Kusta Penyakit Kusta Itu Gatal Penyakit Kusta Apa Gatal Yang kedua Kalau Digarut Sakit Semua Bilang Sakit Kusta Gatal Sekali Satu Dua Penyakit Kusta Kata Sekali Kalau Digarut Sakit Sekali Satu Dua Kalau Digarut Sakit Sekali Yang ketiga Orang Sakit Kusta Bau Satu Dua Yang keempat Orang Sakit Kusta Jijik Satu Dua Yang kelima Orang Sakit Kusta Dijauhi Orang Satu Dua Ada Lima Sakit Kusta Yang pertama Itu Gatal Yang kedua Kalau Digarut Sakit Yang ketiga Bau Yang keempat Jijik Yang kelima Dijauhi Orang Kalian Mau Seperti ini Aku Tidak Lah Ya Coba Bilang Kayak Pun Kita Kalau Gatal Terus Kalian Pernah Lihat Anjing Itu Apa Ya Gatalan Anjing Terus Pernah Kalian Lihat Gini Main Gitar Terus Kan Kalau Anjing Itu Apa Namanya Kalau Bahasa Karo Anjing Itu Kena Sakit Gatal Kayak Larnak Pail Kolosan Kalau Anjing Kolosan Itu Siang Main Gitar Kalau Sakit Kusta Lebih Parah Dari Anjing Sakit Kolosan Wah Sakit Kusta Itu Gatal Kalau Digarup Sakit Bau Jijik Dijauhi Gorong Jadi Dia Tidak Pernah Suka Cita Terus Gini Memang Kaya Memang Menang Terus Perang Memang Dia Dihormati Orang Tapi Ada Sakit Kusta Makanya Prajuritnya Ini pun Ikut Cemberutkan Karena Dia harus Mendampingi Bosnya Anak Aman Tapi Hidungnya Itu Gini Kan Karena Dia Merasa Bau Ha Inilah Israel Inilah Kerajaan Aram Inilah Kampung Naaman Ini Kerajaan Israel Ibu Kotanya Disini Samaria Jadi Disinilah Kampung Naaman Diperanginya Seluruh Daerah Ini Termasuk Diperanginya Israel Dikalahkannya Israel Ditangkapnya Ibu Ibu Bapak Bapak Suatu hari Dikalahkan Naaman Orang Israel Ditangkapnya Anak Kecil Seperti Kalian Lalu Dibawa Naaman Ke Rumahnya Jadi Kawan Istrinya Mungkin Naaman Berpikir Kalau Istriku Merasa Jijik Samaku Ku Ambillah Anak Kecil Ini Ku Bawa Ke Rumahku Kalau Kulia Mau Dibawa Naaman Ke Rumahnya Tidak Apalagi Pisah Dengan Mama Kita Tapi Karena Naaman Menang Perang Enggak Bisa Enggak Dia Membawa Seorang Anak Kecil Disinilah Naaman Apapun Bilang Orang Dia Terus Pikir Gimana Hidupku Ini Gatal Terus Gitu Mukanya Tangannya Gatal Walaupun Pakai Emas Gatalnya Bisa Hilang Tidak Tidak Wah Gatal Makanya Dia Enggak Pernah Senyum Gini Terus Yang Didekatnya Pun Gitu Kan Ada Pernah Suka Cita Orang Didekatnya Karena Dia Sakit Kusta Sakit Kusta Tadi Pertama Gatal Kedua Sakit Ketiga Bau Keempat Cici Kelima Dijauhi Orang Kalau Begitu Bisa Suka Cita Hidup Kalau Kita Dekat Sama Orang Langsung Orang Gini Apa Bilang Orang Tunjuknya Naaman Lalu Inilah Anak Israel Yang Dibawa Naaman Ke rumahnya Ini Istri Naaman Istri Naaman Walaupun Dia Kaya Pakai Memes Gak Pernah Bahagia Karena Apa Dia Lihat Suaminya Tiap Hari Gak Pernah Suka Cita Suaminya Tengah Malam Garut 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 Dia Nangis Istriku Bagaimanalah Hidupku Aku Gak Bisa Dekat Sama Kalian Aku Gatal Terus Sakit Terus Istrinya Pun Udah Prustrasi Bagaimanalah Suamiku Ini Lalu Datanglah Anak Kecil Israel Yang Ditangkap Naaman Yang Dibawanya Ke Rumahnya Anak Kecil Ini Seperti Kalian Siapa Nama Kakak Nama Is Kelar Duh Is Triska Ini Sebesar Triska Oh Anak Israel Ini Bilangnya Sama Istri Naaman Tuhan Apa Kata Istri Naaman Kulihat Tuhan Yang Laki-laki Itu Tiap Tiap Malam Gak Bisa Tidur Bilangnya Sama Istri Naaman Cobalah Datang Tuhan Ku Si Naaman Ke Israel Ke Samaria Maksudnya Kesini Lalu Kenapa Kata Istri Naaman Di Samaria Ada Nabi Israel Namanya Elisa Lalu Lalu Kita Dapat Khabar Khabar Baik Apa Kata Naaman Istrinya Bilang Kan Ada Anak Kecil Yang Bapak Tangkap Tadi Pagi Kasih Tahunya Sama Saya Di Israel Ada Nabi Namanya Elisa Dia Bisa Menyembuhkan Kustad Bapak Oh ya Kata Naaman Lalu Naaman Langsung Berangkat Ke Israel Ke Samaria Dia Cari Rumah Nabi Elisa Dia Cari Dia Cari Akhirnya Ketemu Sampailah Dia Di rumah Nabi Elisa Dia Panggil Dengan Hormat Adakah Nabi Elisa Oh Elisa Ada Di rumah Tapi Dia Tidak Keluar Dia Lagi Duduk Berdoa Memikirkan Pekerjaan Tuhan Lalu Datanglah Namanya Ini GHC Nah Yang Itu GHC Berang Sama Elisa Bapak Elisa Bapak Nabi Ada Ada Seorang Aram Naaman Sakit Kusta Dia Mau Datang Kepada Bapak Lalu Bilang Elisa Suruh Saja Dia Pergi Ke Air Jordan Ke Sungai Jordan Aku Aku Tau Naaman Itu Sakit Kusta Sering Gatal Sakit Badannya Jijik Bau Dijauhi Orang Suruh Saja Dia Mencelupkan Badannya Tujuh Kali Di Sungai Jordan Pasti Dia Sembuh Oh Itu Bilang Nabi Elisa Lalu Keluarlah Ini Budak Suruh Suruhan Penolong Elisa GHS Bilang Sama Naaman Tuan Ku Elia Nabi Elia Menyuruh Pak Naaman Pergi Ke Sungai Jordan Celupkan Tujuh Kali Ke Sungai Pasti Sembuh Kustanya Wah Wah Naaman Masa Sih Nabi Ini Sombong Banget Aku Sudah Datang Dari Kotaku Masa Dia Nggak Mau Keluar Kupikir Tadi Dia Keluar Dia Mengongkat Tangannya Di Badanku Supaya Kustaku Sembuh Sombong Sekali Nabimu Disuruhnya Aku Menculupkan Badan Tujuh Kali Ke Air Jordan Air Jordan Itu Adik Adik Bukan Bersih Seperti Laum Belin Kalian Pernah Dengar Lagu Mantap Mau Kalian Kau Jari Mau Nggak Dulu Saya Kecil Seperti Kalian Ada Diajari Guru Sekolah Minggu Ku Kau Jari Lagi Kalian Is Sine Pasal Laum Belin Laum Belin Tuhan Dibat Tantak Pernah Kalian Dengar Aku Ajari Kalian Kita Coba Satu Dua Is Sine Pasal Laum Belin Laum Belin Tuhan Tuhan Dibat Tantak Is Sine Pasal Prik Kitik Prik Kitik Tuhan Dibat Tantak Siapa Tuhan Dibat Tantak Tuhan Yesus Ayo Nyanyi Sekali Is Sine Pasal Laum Belin Is Sine Pasal Prik Kitik Is Sine Pasal Laum Belin Satu Dua Ayah Is Sine Pasal Laum Belin Laum Belin Tuhan Dibat Tantak Is Sine Pasal Prik Kitik Prik Kitik Tuhan Dibat Tantak Nak Aman Sampai Di Rumah Elisa 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 Tidak Mau Keluar Tapi Disuruh Elisa Seorang Pesuruhannya Pak Naaman Nabi Elisa Perintahkan Pak Naaman Mencelupkan Air Di Sungai Yordan Sungai Yordan Itu Keruh Hading Hading Kamu Naaman Kamu Ini Menghina Aku Di Kota Aku Ada Sungai Rabana Sungai Parpar Airnya Jermih Disana Bisa Aku Mandi Aku Sering Mandi Disana Masa Nabi Suruh Aku Mandi Mencelupkan Diri Di Sungai Yordan Yang Keruh Begitu Corok Tapi Demikian Kata Gehasi Itulah Perintah Nabi Makin Makin Ngamuk Naaman Ngamuk Dia Sama Anggotanya Kalian Tahu Tidak Di Dunia Ini Tidak Ada Raja Yang Tidak Takut Sama Aku Raja Syria Pun Hormat Sama Aku Bagaimana Menurut Kalian Tentang Nabi Elisa Kita Sudah Datang Jauh Jauh Masa Dia Tidak Mau Keluar Dari Rumah Aja Dia Ngomong Perintahkannya Aku Mandi Di Suway Yordan Yang Keruh Itu Bukankah Itu Penghinan Katanya Ngamuk Ngamuk Dia Kepalkannya Tinjunya Kan Tapi Ngomonglah Salah Satu Dari Anggotanya Ini Dia Bilang Pak Naaman Jangan Langsung Marah Marah Nanti Kustanya Tambah Gatal Kustanya Nanti Sakit Tadi Maksudmu Apa Kata Naaman Jawabnya Nabi Itu Kan Perintahkan Yang Gampang Gampang Kecuali Tadi Suruhnya Tuan Naaman Yang Susah Susah Boleh Kita Tidak Mau Ini Mencelupkan Diri Ke Sungai Orden Tujuh Kali Itu Kan Perkara Gampang Coba Saja Kata Prajurit Naaman Lalu Orang ini Berdua Mencoba Menenangkan Hati Naaman Mulai Dia Tenang Tadi Menurut Kalian Bagaimana Kan Gitu Kan Saya Tidak Ada Cenggot Sudahlah Kata Prajurit Coba Aja Ini Pun Dia Coba Bujuk Seperti Memujuk Anak Kecil Kalian Pernah Dibujuk Mama Kalian Tidak Mau Makan Hana Makan Ya Bapaknya Bapaknya Bila Hana Makan Anakku Itulah Si Naaman Dibujuk Prajurit Mulai Dia Tenang Iya Tuan Betul Kata Kawanku Naaman Kan Pak Naaman Kan Sudah Susah Hidupnya Kaya Memang Semua Orang Hormat Gak Ada Yang Kurang Tapi Apa Artinya Kalau Main Gitar Terus Gatel Terus Coba Aja Nabi Perintahkan Yang Gampang Gampang Coba Aja Oke Kata Naaman Buka Bajunya Dia Masuk Air Sungai Yordan Jep 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 Sembuh Kusta Dia Buka Matanya Oh Kan Nabi Elisa Kan Permain Kan Itu kan Tidak Sembuh Kusta Kan Ngamuk Dia Masa Air Jorok Begini Bisa Menyembuhkan Kusta Ngamuk Ngamuk Dia Tadi Perintahkan Elisa Berapa kali Celup Ke air Tujuh Ini Masih Sekali Langsung Cobanya Lagi Kalian Lihat Katanya Sama Prajuritnya Sudah Sembuh Kusta Aku Belum Kata Prajuritnya Kan Diperminkan Nabi Elisa Aku Kan Bilang Prajuritnya Tuhan Naaman Tadi kan Pak Nabi Elisa Bilang Tujuh Kali Ini kan Masih Dua Kali Oh Begitunya Katanya Lagian Coba Lagi Kata Prajuritnya Eh Bagaimana Sudah Ada Sembuhnya Prajuritnya Kira-kira Takut Enggak Ya Udah Sembuh Katanya Lagian Ah Baru Tiga Kali Tuhan Coba Lagi Katanya Baru Tiga Kali Tadi Nabi Elisa Bilang Berapa Kali Adik Tujuh Dia Coba Empat Kali Lima Kali Enam Kali Sekali Ini Kalau Tidak Sembuh Kita Bunuh Nabi Elisa Ketanya Ketujuh Kali Dia Masuk Tujuh Wah Kulitnya Seperti Kulit Bayi Wah Semua Suka Cita Sudah Sembuh Nah Aman Sudah Sudah Senang Tidak Dia Senang Sudah Seperti Kulit Bayi Wah Senang Kali Dia Prajuritnya Pun Bersorak Oh Kalau Dia Pulang Ke Rumahnya Pasti Istrinya Senang Siapa Tadi Kasih Tahu Ada Nabi Nabi Elisa Di Samaria Di Israel Anak Kecil Jadi Tuhan Bisa Pakai Anak Kecil Memberitahkan Injil Senang Naaman Karena Naaman Sudah Sembuh Kalau Dia Tidak Sembuh Apapun Ada Dia Tidak Pernah Sukacita Kalian Ada Sakit Kusta Tidak Tapi Alkitab Berkata Dosa Itu Seperti Sakit Kusta Kalian Pernah Berbuat Dosa Pernah Dosa Itu Seperti Bohong Bohong Itu Dosa Tidak Dosa Kalau Marah Marah Dosa Tidak Dosa Apalagi Kalau Mengejek Teman Dosa Tidak Kalau Pukul Adik Kalau Cerewet Ngambuk Sama Mama Sama Bapak Dosa Tidak Kalau Ada Makanannya Dua Habiskannya Enggak Kasihnya Mamaknya Bapaknya Kakaknya Dosa Tidak Ada Orang Kalau Ada Makanan Langsung Dimakan Ada Kakaknya Adiknya Enggak Dia Kasih Kakaknya Bila Minta Satu Dik Enggak Dia Makan Itu Dosa Tidak Dosa Jadi Kita Pun Ada Kusta Kita Kusta Kita Apa Dosa Kalau Tadi Naaman Diperintahkan Elisam Masuk Sungai Yordan Tujuh Kali Bisa Sembuh Bagaimana Untuk Menyembuhkan Dosa Kita Alkitab Bilang Supaya Dosa Kita Disembuhkan Ini Firman Tuhan Yesaya 53 Ayat 5 Kita Coba Baca Yesaya 53 Ayat 5 1 2 Ayat Tetapi Dia Tertikam Dia Diremukan Oleh Karena Kejahatan Kita Bajaran Yang Beratakan Keselamatan Bagi Kita Ditimpahkan Kepadanya Dan Oleh Bilur-bilurnya Kita Menjadi Sembuh Iya Oleh Bilur-bilurnya Kita Menjadi Sembuh Bilur-bilur Siapa Bilur-bilur Tuhan Yesus Jadi Naaman Sembuh Dari Kustanya Itu Kuasa Tuhan Yesus Demikian Kita Bisa Sembuh Dari Dosa Kita Darah Tuhan Yesus Yang Tercura Di atas Salib Bisa Menyembuhkan Dosa Kita Sekarang Kita Bernyanyi Dosa Dapat Dihapus Kita Minta Guru Sekolah Minggu Kita Nyanyi Dosa Dapat Dihapus Bagaimana Adik Adik Senang Tidak Mendengar Ceritanya Pasti Senang Ya Bagaimana Naaman Disembuhkan Begitu Juga Kita Kita Semua Sudah Berdosa Kita Puji Tuhan Dosa Dapat Dihapus Kita Bernyanyi Bersama Sama Setelah Itu Kita Berdoa Dosa Sekut Telah Dihapus Hanya Oleh Darah Yesus Ku Dapat Hidup Baru Hanya Oleh Darah Yesus Oh Darah Yang Kudus Darah 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 Penembus Cik Waku Ditebus Hanya Oleh Darah Yesus Kulihat Pengampunan Hanya Oleh Darah Yesus Hat Hat Kudus Hanya Oleh Darah Yesus Oh Darah Yang Kudus Darah Nya Penebus Jiwaku Ditebus Ditebus Hanya Oleh Darah Yesus Adik-adik Sekarang kita berdoa ya Kalian ikut-ikut Kakak berdoa Tunduk semua Kepalanya Tutup mata Lipat tangannya Kita persiapkan hati kita Ikut-ikut Kakak berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami ucapkan Karena Tuhan Sudah Mengatakan Kepada Kami Kami Manusia Berdosa Terima kasih Tuhan Yesus Walaupun Kami Kecil Tapi Tuhan Menyayangi kami Tuhan Yesus Biarpun kami Kecil Pakailah kami Ya Tuhan Supaya kami Bisa Menjadi Anak-anak Tuhan Kami juga Bisa Mengabarkan Injil Terima kasih Tuhan Yesus Untuk Perkataanmu Biarlah Tuhan Yang Terus Memimpin kami Di dalam Namamu Kami Sudah Berdoa Amin